Kami warga masyarakat Tanjung Morawa sepakat lawan aksi geng motor! Muspika Kecamatan Tanjung Morawa gelar kegiatan rapat koordinasi terkait maraknya aksi geng motor dan kasus penganiayaan terhadap masyarakat di Aula Mako Polsek Tanjung Morawa turut hadir dalam acara tersebut dan Kibrimob Kompi A Tanjung Morawa Kepala Desa Sejajaran Kecamatan Tanjung Morawa, BKRM Tanjung Morawa Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Karang Taruna Dalam kesempatan ini, Muspika Tanjung Morawa menghimbau kepada seluruh tamu undangan yang hadir agar menjaga anak dan keluarganya dan memantau pergerakan anaknya untuk tidak ikut-ikutan aksi geng motor yang sangat meresahkan masyarakat Dari pernyataan beberapa kepala desa, diantaranya Desa Tanjung Baru mengatakan bahwa tempat yang kerap dijadikan lokasi tawuran antara geng motor berada di Wiralen yang berada di Desa Tanjung Baru dan pihak desa bersama Babin Kamtip Mas dan Babin Sa telah berupaya melakukan pembubaran aksi geng motor dan telah menyita beberapa senjata tajam Sementara itu, Kepala Desa Perdamaian mengatakan pihak desa tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak yang ikut geng motor karena para orang tua yang anaknya ikut geng motor tidak peduli dengan anak mereka yang keraf melakukan tawuran dan sangat meresahkan masyarakat sementara itu, Camat Tanjung Morawa sangat merespon keluhan masyarakat Tanjung Morawa dan telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan antisipasi pergerakan geng motor yang sangat meresahkan di Tanjung Morawa Kita berdapat informasi tentang persoalan geng motor yang sudah mengarah di Tanjung Morawa Kita undang semua Kepala Desa, Kepala Desa, Kepala Desa, Kepala Desa, Kepala Desa untuk melakukan formulasi apa yang terbaik untuk menekan aksi-aksi geng motor ini Tadi semua sudah menantai kemasukan-masukannya Kita akan rangkung, nanti akan kita menantai kembali ke desa-desa apa yang menjadi masuk-masukan Seolah-olah kalau sudah sepakat ini, sudah bersatu ini, kita yakin bahwa kekuatan ini telah yang kami tunjukkan. Sehingga persenjataan motor tidak hanya menjadi tugas pokok daripada kita, Polri, Ken, dan kita harus berbicara masuk tokoh-tokohnya. Dan tadi tokoh-tokoh sudah bicara, mereka siap. Saya merasa bersyukur, bangga bahwa tokoh-tokoh Tani Merawa ini sangat peduli dengan Ken motornya. Kita akan action, kita akan melakukan apa yang menjadi masyarakat-masyarakat yang disampaikan pada rapat kulinasi tadi. Di sela-sela acara, Waka Polsek Tanjung Merawa sangat mendukung kinerja Kepala Desa di jajaran Kecamatan Tanjung Merawa. Dari Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang A. Ginting mengabarkan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang A. Ginting mengabarkan,